Halo, masih bersama catatan Natna ceritanya Jangan bosan ya Banyak cerita aku hari ini Jadi mulai aku tuh bikin roti blueberries Sampai aku bikin makan malam ikan Jadi disini ada dua ikan Yang ikan yang besar yang ada warna merahnya itu Itu namanya snapper Seperti kakap merah Terus yang satunya itu rainbow trout Dikatakan rainbow karena waktu Di ikannya itu Kalau kita pegang ya Nanti akan aku tunjukkan itu Seperti pelangi-pelangi klip-klip-klip gitu ceritanya Nah, untuk makan yang ini Tinggal aku tuh membersihkan ikan-ikannya Setelah itu aku memberikan perasan jeruk nipis atau lemon Merica garam Aku berikan dan diberikan sedikit bubuk jahe teman-teman Nah, untuk ubinya Jadi ubinya itu dipotong begitu saja Setelah itu Diberi atasnya itu mix herb Jadi waktu aku beli ikannya ini Jadinya pas waktu dapet diskon murah Jadinya aku beli Jadi ini lumayan besar ceritanya Pinginnya itu Aku bikin kakap Kayak ang syonghi gitu teman-teman Terus ini aku bikin apa Ternyata waktunya tidak ada Nah, kan Celing-celing-celing Ada rainbow-nya Klip-klip gitu ya teman-teman Nah, untuk ide-idenya itu Kepingin dibikin macam-macam Tetapi Tenaganya yang tidak ada Karena seharian ini Kejar-kejaran waktu Jadi aku tuh masih punya lemon ya Terus aku bersihkan Terus aku ini Iris-iris seperti ini Terus diberi perasan Lemon atau lime Setelah itu Baru diberi ini ya Olive oil di atasnya Diberi mix herb Jadi Aku masukkan ke oven Selama 45 menit teman-teman 150 derajat celcius Ceritanya Nah, saya berikan Sekitar 2-3 sendok makan Olive oil Di ikan atas ikannya Juga di Ubinya juga ya teman-teman Setelah itu tutup rapat Dengan aluminium foil Dan masukkan ke oven 45 menit 150-155 derajat Nah, kalau yang ini teman-teman Mari kita bikin Pergedel Kok pergedel? Dadar jagung keju londo Cerita nih Karena apa? Hanya jagung pipilan Diberi 2 sendok tepung terigu Diberi keju teman-teman Terus diberi Dua putir telur Karena aku dapatnya Satunya kembar Jadinya bisa Tiga ceritanya Setelah itu Aduk-aduk rata Merica garam Dimasukkan ya Jadi seperti itu aja Namanya Dadar jagung londo Terus Kita waktu Menggorengnya itu Tidak Apa ya Minyaknya itu Tidak usah banyak-banyak Jadinya itu Hanya seperti ini Teman-teman Coba deh Ini rasanya Luar biasa Dan sedikit healthy ya Karena minyaknya Tidak terlalu banyak Saya gunakan Nah sudah matang teman-teman Ini tadi saya coba ya Karena masalahnya Tangan kiri memakai ini Video Tangan kanannya Baru bisa Memakai garpu Untuk mengambil Dan mencobanya Dan jadinya Perfect Inilah jadinya teman-teman Nah untuk makan malam Keluarga kecilku Inilah ceritaku Dan jangan bosan ya Sampai berjumpa kembali Di video yang akan datang Inilah cerita catatan Nat-nat hari ini teman-teman Bila suka Monggo ya Bisa dibuat Untuk keluarga tercinta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya